mau tahu caranya bikin efek blur background seperti ini begini caranya oke balik lagi bersama core editor disini kita akan share trik bagaimana caranya membuat efek blur pada video yang tidak ada blurnya Oke disini saya mempunyai video nah disini kita masukkan dulu drag ya Nah dari video ini kita cek dulu apakah ada blurnya oke untuk videonya ternyata disini enggak ada blurnya ya durasinya terlalu panjang kita potong aja biar mau persingkat jadi 10 detik saja ya sini videonya enggak ada blur backgroundnya terus kita ingin membuat backgroundnya itu blur ya biar videonya lebih bagus ya atau bisa disebutkan bokeh ya caranya yaitu simple sekali pertama kita berikan efek nah kita pergi ke kiri atas efek kemudian kita pergi ke efek video efek ya yang lens kemudian kita cari efek blur nah seperti ini nah untuk efek blurnya ini dia tidak masuk ke dalam videonya ya Oh nggak bisa masuk dia itu seperti adjustment adjustment layer yang ditimpa di atas video seperti ini nah untuk mengatur blurnya sendiri itu bisa kita ubah di kanan atas seperti ini bisa kita naikkan atau turunkan jadi blurnya yang rasional aja ya seperti ini mungkin sebenarnya ini udah terlalu blur ya cuma nggak papa lah biar kelihatan untuk contoh ya tele seperti ini nah kalau semisalkan di HP itu biasanya setelah ini itu di ekspor dahulu kemudian dimasukkan lagi tapi kalau dalam cap cut PC ini nggak usah seperti itu caranya gimana disini kita bikin di create compound clip nah atau shortcutnya itu adalah ALTG create compound clip gunanya apa create compound clip dia itu kayak membungkus ya terus apa bedanya sama nge-group kalau di grup itu dia hanya mengkaitkan jadi skip kiranya kita mau geser dia akan ikut tapi bedanya sama compound clip itu dia dijadikan satu kalau di aplikasi lain itu biasanya disebut dengan kompos nah setelah ini ini kan sudah menjadi background ya blurnya segini kemudian kita masukkan lagi videonya usahakan videonya itu harus sama ya detikkan sama akhirnya jadi tidak lebih cepat atau lebih lambat harus sesuai nah setelah ini video atau di track yang kedua atau track paling atas kita cut out dengan efek pada video kemudian kita auto cut out nah seperti ini jadi dia secara tata layar background tadi itu menjadi bawah dan video yang di di atas yang sudah dipotong seperti ini itu menjadi di atas jadi di layar kedua kita bisa play dari awal sampai akhir oke bisa terlihat ya videonya blur dan yang paling terpenting tidak kita export untuk kedua kali jadi kita bisa dalam satu kali export atau satu kali pengerjaan ini bisa kita lakukan secara bersamaan ataupun kita misalkan project kita banyak ya di sini thread penuh sekali kalau dicapkan kan gunanya seperti itu biar kita bisa membuat project yang panjang bisa kita compound juga setelah compound kita compound lagi itu seperti ini Oh ternyata nggak bisa jadi kalau udah bisa compound sekali dia nggak bisa compound kedua kalinya jadi dia seperti ini terus gimana kalau misalkan kita pengen Oh tadi blurnya terlalu blur ini bisa bisa kita diaktif untuk compound clip nah kita matikan dulu yang bagian layar kedua atau yang paling atas nah blurnya itu kita ubah dulu disini ubah dulu sampai dirasa blurnya itu cukup menurut sobat editor kalau sudah kita select dengan klik ALT klik sama yang blurnya juga baru klik kanan kemudian create compound clip dia akan masuk ke sini dan kita nyalakan kembali jadi seperti ini dan ini sangat mudah simple pakai cap cut PC setelah itu yang tahap terakhir adalah export kita coba export apakah hasilnya sesuai dengan preview pada editingnya Oke ini sudah selesai kita coba cek ya hasil yang telah kita export kita buka apakah berhasil Oke berhasil ya inilah hasilnya Oke mungkin sampai disini saja biar bisa mengetahui update terbaru dari tutorial dan trik pada channel ini bisa nyalakan notifikasinya dan jangan lupa subscribe and see you